Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ye Ji Won akan berperan sebagai Lim Sun Ja, kepala agensi Wild Animal. Untuk sementara, Lim Sun Ja mempertimbangkan untuk membubarkan grup karena kurang sukses, tetapi mulai merasakan harapan baru saat grup mulai mendapat perhatian dari berbagai insiden yang disebabkan oleh Wo Yeon Wo. Ta-Jae Jun akan berperan sebagai vokalis berbakat Sun Wo Sil, senior Wo Yeon Wo yang membenci anggota Wild Animal. Pontifex Lembrary adalah seorang pendeta tinggi yang disebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, suatu ketika Pontifex Lembrary bertarung melawan iblis dan secara tidak sengaja dia terbuang ke dimensi lain, ketika bangun dia merasuki badan Wo Yeon Wo, seorang anggota grup Idle Wild Animal. Grup Idle Wild Animal sendiri adalah grup yang kurang terkenal dan hampir dibubarkan karena tidak mencapai kesuksesan meski sudah 3 tahun berkarir, masalah kemudian muncul ketika Wild Animal harus tampil di atas panggung siaran langsung, ketika musik bermain, Wo Yeon Wo yang dirasuki oleh Pontifex Lembrary tiba-tiba berteriak, Aku tidak bisa menari. Kejadian itu membuat penampilan La F Wild Animal berantakan, namun grup tersebut menjadi viral dan malah menarik penonton dan media, pembawaan Pontifex Lembrary yang penuh percaya diri dan keunikannya kemudian membuatnya berbeda dengan member Idle lain dan semakin mengangkat nama orang yang dirasukinya, Wo Yeon Wo, dan grup Wild Animal. Kini Pontifex Lembrary, seorang pendeta yang mahasakti harus terbiasa untuk hidup sebagai seorang Idle dan harus menghadapi kelompok-kelompok religius aneh dan tentu saja, iblis. Drama ini juga akan menyuguhkan tingkah lucu fans Wo Yeon Wo, Kim Dal, yang kebingungan karena tiba-tiba idolanya berubah, kemudian ada juga Shin Jo Woon, seorang petinggi perusahaan hiburan yang dirasuki Raja Iblis. Bagaimana kira-kira pertemuan Pontifex Lembrary dengan Raja Iblis di panggung hiburan ya? Drama The Heavenly Idol dapat disaksikan mulai tanggal 15 Februari tahun 2023 melalui saluran TVN, tayang setiap hari Rabu dan Kamis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax